Welcome to our channel www.news.co.id Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel News NC Oke, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan tips dan trik bagaimana agar komputer Windows 10 kita bisa booting lebih cepat Apa itu booting? Booting adalah proses saat di mana operating system meload atau membuka sistem operasi atau aplikasi-aplikasi yang ada di Windows Oke, cara yang paling simpel dan pertama adalah dengan mendisable semua startup yang berjalan otomatis pada Windows 10 Bagaimana caranya? Yang pertama, silakan Anda buka Task Manager Oke Anda lihat di Task Manager banyak sekali proses yang sedang berjalan dan di sini mereka memakan memori yang cukup besar CPU dan juga disk Oleh karena itu, jika Anda mendisable proses-proses ini, maka otomatis penggunaan memori CPU dan disk Anda akan berkurang Oke, untuk mempercepat booting, Anda pindah ke tab Startup Anda lihat di sini Punya saya semua statusnya sudah saya disable Ada lagi tetapi ini sticky note yang enable Dan untuk menonaktifkan proses ini ketika Windows dihidupkan, Anda tinggal klik seperti ini dan disable Lakukan semua disable pada semua proses yang ada di startup sini Tidak masalah apapun prosesnya Saya sarankan untuk mendisable-nya semua Jadi nanti ketika Anda ingin menjalankan, cukup jalankan secara manual Oke, yang kedua Di Windows 10 juga terdapat aplikasi-aplikasi yang berjalan otomatis ketika terkoneksi internet Ini juga saya rasa membuat terlalu lama ketika booting Kondisi awal sebelum kita setting off disini adalah on seperti ini Kondisinya on ketika terkoneksi internet Anda biasanya akan melihat Xbox dan lain-lain menampilkan konten-konten dari internet Itu yang membuat komputer Windows 10 kita jadi lebih berat dan agak lama Cara mematikannya cukup dengan tune live tile of like this Atau seperti ini, mohon maaf Saya terbiasa menggunakan bahasa inggris Oke, cara yang ketiga adalah Anda dapat menginstall aplikasi-aplikasi default Dengan yang namanya Ubit Uninstaller Tapi saya tidak menginstallnya Oke, tidak apa-apa Yang terpenting adalah kurangi menu-menu bawaan Windows 10 secara default Anda bisa mengagisnya lewat control panel Ataupun aplikasi tambahan Oke, itulah tutorial bagaimana cara mempercepat booting Windows 10 Anda Selain tentunya Anda dapat menggunakan SSD Solid State Drive Daripada menggunakan harddisk Tetapi biayanya cukup mahal Dan mungkin tutorial ini bisa berguna bagi Anda yang bosan atau jengkel Karena Windows 10 Anda ketika dihidupkan berjalan terlalu lama Oke, terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Bye-bye Terima kasih Terima kasih